Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan petani rumahan disini Kita akan membahas tentang cara menyemai buah terong Dari buahnya Alat yang dibutuhkan yang pertama yaitu terongnya Yang sudah tua selanjutnya ada pisau Ada tisu dan juga ada satu mangkok berisi air Yang perlu diperhatikan dalam penyemaian buah terong adalah Yang pertama buahnya ini harus yang sudah tua Ini merupakan terong ungu yang sudah tua Bahkan hampir busuk juga tidak apa-apa Caranya bagaimana caranya kita belah buah terong ini Di belah kita ambil bijinya Nah ini terlihat biji dari buah terong Kita belah saja Jadi beberapa bagian agar mudah dalam mengambil bijinya Nah setelah dibelah setelah terlihat bijinya Ini kita langsung masukkan ke dalam mangkok yang berisi air Jadi langsung saja dimasukkan ke dalam mangkok yang berisi air Tujuannya agar mengetahui biji yang baik Dan juga biji yang kurang baik Dari sini nanti akan terlihat Akan terseleksi Mana saja biji yang layak untuk disemai Dan yang kurang layak untuk disemai Ini terlihat kan Ini bijinya saja yang diambil Kalian bisa menggunakan cara yang lain Seperti menggunakan blender Atau mesin pencacah Buah atau Ya apalah yang penting Tujuan utamanya Mengambil Biji Buah terong ini Kedalam Mengambil biji buah terong ini Untuk disemai Sudah 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 Terang Jadi Satu buah terong itu sudah Sudah cukup untuk Apa namanya Untuk kita Mencari bibit Benih Yang Kita perlukan dalam Penyemayan Buah terong ini Nah ini sudah Sudah terlihat kan Cukup banyak Ini sudah Kalau kita tanam di polybag Untuk lingkungan sekitar Untuk pekarangan rumah kita Itu sudah Sudah banyak Sudah Sudah cukup Jadi caranya kan Simple ya Seperti yang Di video-video Saya yang sebelumnya Bahwasannya Apabila Pekarangan kalian Tidak dimanfaatkan itu Sebenarnya sangat Sangat rugi Karena apa Karena Kita kan sudah Diberikan Anugerah Diberikan kemudahan Bahwasannya Apa saja yang kita tanam Di tanah kita Di bumi kita Indonesia ini Akan Bisa tumbuh Nah Maka dari itu Kita harus Manfaatkan Sebuah peluang ini Dengan cara Secara Yang sederhana Seperti ini Jadi Kita manfaatkan Apa yang ada Sehingga Akan menghasilkan Sebuah Output Yang Baik Nah ini Sudah cukup Banyak ya Padahal Baru di Ujung Ujung buah Ini tadi Sedikit Tapi Bicinya Yang didapat Sudah sangat Banyak Nah Setelah ini Setelah ini Kita bisa Melihat Kita bisa melihat Bahwasannya Disini ada Bici yang Terapung Ya Kita lihat Enggak ya Ada yang terapung Ini di pinggir-pinggir itu Dan juga Ada yang Tenggelam Nah Bici yang baik itu Dari buah Terong ini Adalah Bici yang Tenggelam Di bawah Di dasar ini Jadi setelah Selesai Proses pengambilan Bici ini Kita Menyortir Mengambil Bici yang Berada Di Bawah Atau di dasar Akhir yang Tenggelam Ini merupakan Bici yang Baik Lalu prosesnya Bagaimana Ini kita Tiriskan saja Kita buang Airnya Dan Kita ambil Yang biji Yang tenggelam Nah Bici yang tenggelam Itu Bisa Langsung Kita Jemur Selama Kurang lebih Dua hari Nanti Hasilnya Akan Seperti ini Ini Bici yang Sudah Kering Jadi Dari air Ini Ditaruh Di tisu Ini Bici Sudah Kering Sudah Siap Untuk Disemai Ini Bici yang Sudah Siap Untuk Disemai Jadi Langsung Sada Kalian Bisa Menemai Pada Wadah Yang Biasa Kita Pakai Bisa Diloyang Bisa Dimarang Bisa Dianyaman Bambu Seperti Video Saya Yang Sebelum Sebelumnya Jadi Bici Ini Tinggal Taruh Saja Di Tanah Yang Perbandingan Kompos Dan Tanah Itu Satu Banding Satu Dan Ditutup Dengan Apa Namanya Yang Ditutup Agar Bicinya Ini Tidak Terlihat Dan Nanti Satu Minggu Setelah Penyemayan Akan Terlihat Bici Yang Tumbuh Itu Merupakan Benih Benih Yang Dapat Kita Tanam Di Politek Mungkin Ini Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Tetap Semangat Menjalani Hidup Kita Tetap Semangat Merawat Lingkungan Sekitar Kita Salam Lestari Dari Kami Para Petani Rumahan Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai